Sebanyak 900 peserta mengikuti vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga di kantor desa Banjarjo, Kecamatan Puring, selasa 22 Februari 2022. Para peserta tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya warga desa setempat, siswa-siswi sekolah di lingkungan Kecamatan Puring, serta dari kalangan pendidik dan masyarakat umum lainnya. Menurut Kepala Desa Banjarjo Sambio, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah desa, Polres Kebumen, Dinas Pendidikan Kecamatan Puring, serta Puskesmas Puring. Lebih lanjut, Sambio berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan desanya, serta di lingkungan Kecamatan Puring dan Kabupaten Kebumen. Kemudian, dengan adanya pulis pada kegiatan vaksin hari ini, nanti bisa mengurangkan penggiatan dan kegiatan di atas kami. Dan pada hari ini, vaksin ini juga ada dari beberapa desa dan juga dari anak-anak sekolah. Menurut Dr. Kukuh Muhrodi dari Puskesmas Puring, saat ini sebanyak 85 persen warga Kecamatan Puring telah divaksin dosis pertama, serta 50 persen warga Kecamatan Puring telah divaksin dosis kedua. Sedangkan untuk dosis ketiga, saat ini masih terus digincarkan ke berbagai wilayah. Lebih lanjut, Dr. Kukuh mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, dan berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Puring. Dari Banjarjo Puring, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Dari Banjarjo Puring, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.